Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan mencoba membahas tentang 3 pemikiran Ki Hajar Biawantara tentang pendidikan Silahkan simak video berikut ini Baik, yang pertama Ingarso Suntolodu Yang berarti di depan Apa maksud di depan ini? Sebagai seorang pendidik Kita harus mampu memberikan sebuah keteladanan Keteladanan seperti apa? Agar adanya sebuah keutamaan Keutamaan diri Yang bersumber dari Pengolahan dan refleksi Terus menerus dari Siswa atau peserta didik kita Nah ini yang dibutuhkan oleh mereka Yang kedua Ingmadyo Mangun Karso Yang berarti di tengah-tengah Memberikan bimbingan Apa maksudnya? Ya, padahal saat kita Sebagai seorang pendidik Itu posisi di tengah-tengah ini artinya Ya, ya Mesti mampu Untuk menggelorakan semangat Ya, semangat siapa? Semangat dari Keserta didik kita Ini adanya perubahan yang lebih baik Nah, yang ketiga itu Tuturi Hanayani Yang berarti di belakang memberi dorongan Maksudnya itu Sebagai seorang pendidik Kita ini harus Bersifat sebagai pengayung Atau Sebagai seorang yang Menjadi penasehat Ia mampu menggerakkan Orang-orang di depannya Supaya Kehendak Tetap menggelora Dan Keteladanan Keteladanan tetap berjalan Jadi sahabat-sahabat Kawan-kawan semua Bersama pendidik Ya Dari Tiga Pemikiran Kihajar Dewantara tersebut Kita ini Tidak lagi menuntut Ya Tidak menuntut siswa Tapi kita ini menuntut Ini ialah Yang harus kita Robah Padahal kita sama-sama Merobahnya Mudah-mudahan Kedepannya pendidikan Di Indonesia ini Lebih baik lagi Salam Predikati